Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik teman-teman yang akan kita bahas kali ini mengenai rencana reshuffle kabinet Presiden Jokowi, karena beberapa waktu kemarin sebenarnya isu reshuffle itu sudah berkembang di publik, kapan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, karena dua menterinya ini ditangkap oleh KPK, yaitu Menteri KP, yaitu Kelautan dan Perikanan, dimana Pak Edi Prabowo kemarin ditangkap oleh KPK karena terkait korupsi ekspot bibit lobster, ini yang kita ketahui teman-teman, sehingga kementerian di KP ini mengalami kekosongan, kemudian muncul berita siapa yang akan menggantikan Pak Edi Prabowo ternyata ada beberapa nama teman-teman, diantaranya adalah Wamen Wahyu Sakti Terenggono ini disebut-sebut sebagai salah seorang pengganti dari Edi Prabowo Wahyu Sakti Terenggono itu adalah wakilnya Pak Prabowo Subianto di Menhan tetapi nama beliau disebut-sebut salah seorang calon pengganti dari Pak Edi Prabowo yang akan menempati sebagai Menteri KP kemudian ada juga nama Sandiaga Uno nama Sandiaga Uno ini sebenarnya cukup populer teman-teman, karena Pak Sandi ini kemarin pada waktu Pilpres 2019 mendampingi Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden dan hari ini Pak Sandi belum punya jabatan namun Pak Prabowo sudah menjabat di Kementerian Pertahanan jadi Pak Sandi ini belum punya jabatan publik di pemerintahan nah, nama Pak Sandi ini ternyata teman-teman disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon pengganti dari Pak Edi Prabowo karena bagaimana juga teman-teman Pak Edi Prabowo ini berasal dari Partai Gerindra dan logika kita membayangkan bahwa penggantinya itu adalah dari Partai Gerindra dan salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno kemudian kalau kita melihat lagi di Kementerian Sosial teman-teman kemarin Pak Juli Haripatubara ini ditangkap KPK terkait kasus Bansos jadi ada korupsi terkait penyaluran bantuan sosial ke masyarakat dan Pak Juli Haripatubara ini terlibat sehingga beliau ditahan dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Sosial lalu siapa teman-teman pengganti dari Kementerian Sosial ini kemudian beredar nama ada nama Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini atau Bu Risma ini disebut-sebut sebagai salah seorang calon kandidat pengganti dari Juli Haripatubara yang sama-sama dari BDIP namun kemarin kita lihat pernyataan dari Bu Risma beliau ikut saja apa titah apa yang disampaikan amanat yang diberikan keberannya dari Ibu Megawati jadi Bu Risma ini ikut saja apa yang akan diberikan mandat oleh Ibu Megawati itu kalau kita melihat di Kementerian Sosial kemudian di Kementerian Agama ini juga disorot teman-teman jadi Fahur Razi ini di media sosial ini juga sudah menjadi perbincangan salah seorang Menteri yang akan diganti di Kementerian Pak Jokowi ini jadi Fahur Razi yang kemarin itu membuat beberapa statement yang cukup kontroversi mengenai cadar kemudian cerana cingkrang ini ternyata namanya disebut-sebut akan diganti tetapi semua itu memang tergantung dari Presiden Jokowi lalu siapa pengganti dari Fahur Razi kalau ini benar-benar Fahur Razi akan diganti kemudian teman-teman berita nama ada nama Muhammad Eskandar dari PKB ini juga santar diberitakan bisa jadi pengganti dari Menteri Agama kemudian muncul lagi nama Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Pak Nazaruddin Umar juga disebut sebagai salah seorang yang bisa menjadi Menteri Agama pengganti Fahur Razi kemudian teman-teman berita juga nama Terawan Agus Putranto yang saat ini menjadi Menteri Kesehatan ini juga disebut-sebut akan diresahkan dari Kabinet Jokowi nah kenapa Terawan Agus Putranto itu disorot kemarin teman-teman kalau kita lihat apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Kementerian mengatakan bahwa anggaran kesehatan itu ada 75 triliun rupiah tetapi anggaran itu hanya terserap 1,53% jadi 1,53% jadi ini anggaran yang terserap cukup kecil sekali dan tampaknya Presiden Jokowi kecewa dengan itu maka kalau Terawan Agus Putranto ini disebut-sebut akan diganti ini sangat wajar karena dalam kondisi pandemi virus corona ini ternyata Terawan Agus Putranto ini tidak bisa menghandle semuanya banyak menteri-menteri yang dilibatkan untuk menangani COVID-19 ini dan saya pikir kalau Agus Putranto nanti diganti saya pikir juga wajar karena memang kebutuhan sangat mendesak dalam rangka penanganan pandemi virus corona kemudian yang disorot oleh publik yaitu Mendak Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan ini disebut-sebut akan diganti tetapi semua itu memang tergantung dari keputusan Presiden Jokowi karena mengangkat dan memperhentikan Menteri adalah hak prerogatif dari Presiden maka semua berpulang kepada Presiden Jokowi nah teman-teman terkait isu resafel yang berkembang di masyarakat ini ternyata ada pendapat yang luar biasa menurut saya dari Partai Demokrat jadi Partai Demokrat ini merespon terkait isu resafel yang mungkin akan dilakukan diumumkan Presiden Jokowi tanggal 23 Desember ini hari Rabu atau mungkin di awal bulan Januari tetapi saya pikir lebih cepat lebih baik agar tidak ada kekosongan di kementerian terutama di kementerian sosial kemudian kementerian KP yang saat ini memang kosong nah teman-teman coba kita lihat beritanya dari kumparan ini ada judul berita yang cukup menarik teman-teman Demokrat soal resafel kabinet Jokowi lebih cepat lebih baik agar tak pincang ini suara dari demokrat teman-teman kita baca beritanya wacana resafel kabinet Indonesia Maju terus bergulir Presiden Jokowi pun disebut akan segera melakukan resafel mengingat saat ini ada dua posisi menteri yang kosong yaitu menteri sosial dan menteri KP ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai resafel kabinet Jokowi memang harus segera dilakukan agar pemerintahan tak berjalan pincang agar tak pincang maka perlu ada pengganti dari kementerian yang kemarin kosong teman-teman tak ada pilihan lain resafel harus segera dilakukan lebih cepat lebih baik agar jalannya pemerintahan tidak pincang segeralah soal siapa orangnya terserah Presiden Jokowi karena itu memang kewenangannya kata Hinca pada hari Rabu 16 Desember 2020 kemudian ada kata patah dari Hinca Panjaitan teman-teman ikan 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 kabus makin cepat makin bagus itu sudah keharusan bahkan darurat sambungnya kemudian teman-teman Hinca mengatakan pandemi COVID-19 merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani terlebih kata dia Kemensos merupakan salah satu kementerian terdepan menangani masalah corona sehingga posisi menteri tak boleh terlalu lama kosong dan ini memang benar teman-teman kementerian sosial ini sangat penting dalam penanganan COVID-19 ini karena di kementerian itu ada bantuan-bantuan yang harus disalurkan ke masyarakat karena masyarakat saat ini memang perlu butuh uluran tangan pemerintah dimana banyak masyarakat yang terjadi pengangguran banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan banyak masyarakat yang perlu bantuan dari pemerintah maka ini perlu segera diisi kekosongan dari kementerian sosial kemudian kita dalam posisi darurat pandemi COVID-19 kemensos itu kementerian terdepan urusan sosial sekarang pincang total masih nunggu apalagi besok pagi lebih cepat sekali lagi kita sudah dan sedang darurat pandemi COVID-19 lebih lanjut anggota komisi 3 DPR itu mengatakan resavel kabinet setidaknya dilakukan untuk mengisi kekosongan menteri KP dan mensos terlebih dahulu setidaknya harus dicarikan dua menteri yang loong itu menteri KP dan mensos yang lain silahkan Pak Jokowi dipersedahkan tutup hinca panjaitan nah itu teman-teman pendapat hinca panjaitan ikan sepat ikan kabus lebih cepat lebih bagus luar biasa pepatah yang disampaikan di hinca panjaitan tetapi intinya teman-teman memang harus segera dilakukan resavel kabinet terutama yang kosong jangan sampai kekosongan itu terlalu lama dan gantinya sebenarnya sudah banyak alternatif yang disampaikan di publik misalkan kementerian sosial ada Tririsma Harini ini disebut-sebut oleh publik kemudian di kementerian KP ini ada Sandiaga Uno ada Wamen Wahyu Sakti Terenggono itu juga bisa dimajukan untuk menjadi menteri dimana kementerian itu sekarang mengalami kekosongan itu teman-teman yang bisa kita sampaikan terkait isu resavel kabinet dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa